Selamat pagi, Anda menyaksikan headline-nya sepukul 9 waktu Indonesia Barat, pemulangan anak buah kapal atau ABK Indonesia dari luar negeri kembali ini berlangsung hari ini. Sebanyak 194 WNI ABK kapal pesiar Volendam dipulangkan dari Manila, Filipina. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ruth Dio dari lokasi. Ruth, bagaimana proses evakuasi ABK kapal pesiar Volendam hari ini? Selamat pagi, Maria dan juga Pemirsa. Seperti yang bisa dilihat bahwa memang saat ini saya sedang berada di Dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di mana tadi sudah berlangsung proses evakuasi ataupun pengulangan warga negara Indonesia dari kapal pesiar Volendam dari Cape Town Afrika Selatan yang sebelumnya transit di Manila, Filipina untuk melakukan proses pelengkapan berkas-bekas. Seperti yang bisa dilihat bahwa memang proses untuk evakuasi pemulangan WNI ini ada sebanyak 194 warga negara Indonesia di mana tadi mereka menurunkan jangkarnya sekitar jarak 6 mil dari bibir Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk proses evakuasi sendiri ini, sebanyak 194 WNI ini dibawa atau diangkut dengan menggunakan kapal tenderboot dengan kapasitas sebanyak 40 orang di dalam satu kapal tenderboot itu kemudian diiringi dan didampingi dengan kapal searider dari tentara Nasional Republik Indonesia dari Angkatan Laut sebanyak 12 anggota Kopaska yang mendampingi proses evakuasi dari para WNI ABK dari kapal pesiar Volendam. Dan juga untuk proses evakuasinya nanti, para WNI ini akan turun di bibir Dermaga JICT ini kemudian mereka diperiksa barang-barang bawaannya melalui mobil evakuasi, maksud saya mobil X-ray yang diperiksa kemudian apakah membawa barang-barang yang dilarang oleh pihak Pelabuhan Tanjung Priok kemudian dari barang-barang tersebut akan langsung dibawa masuk menuju ke bis yang membawa para WNI ini ada sekitar sebanyak 10 bis yang akan mengangkut 194 warga negara Indonesia yang akan dibawa ataupun diisolasi secara mandiri selama 14 hari di Hotel Mercure Batavia Jakarta Barat untuk proses protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak dari Kementerian Kesehatan Satuan Gugus Tugas COVID-19 TNI Paltri ini memang dilakukan di Hotel Mercure Batavia Jakarta Barat ini dan juga selama 14 hari itu sambil menunggu proses ataupun keluarnya hasil tes COVID-19 ini ditunggu selama 3-4 hari sehingga nanti jika ditemukan ada WNI yang memiliki hasil positif kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk dilakukan proses penyembuhan lebih lanjut Terkait banyaknya ABK yang sudah dievakuasi ini memang ada sebanyak 194 yang dievakuasi dan akan nanti dibawa dan dirawat diisolasi mandiri ke Hotel Mercure Batavia dan untuk hotel-hotel yang memang menjadi tempat isolasi mandiri dari warga negara Indonesia ini memang sudah menjadi rekomendasi dari Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 dimana ada sekitar 7 hotel yang direkomendasikan oleh pihak Satgas Gugus Tugas COVID-19 ini dan memang tidak sembarang hotel yang memang ditujukan untuk proses isolasi mandiri dari warga negara Indonesia pemulangan ABK dari Kapal Besiar Volendam Maria kembali ke Anda di studio Laporan langsung dari Ruth Dio, terima kasih